Pertama-tama saya justru harus mengucapkan terima kasih luar biasa kepada Pak Anies. Dan Pak Ganjar yang telah memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo bisa menghandle emosi dengan baik. Karena seperti kita tahu, para kompetitor selalu menggorengnya Pak Prabowo oleh yang sangat emosional. Nah, di sini saya harus mengucapkan salut dan terima kasih kepada paspol nomor 1 dan 3 yang memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menunjukkan dia bisa menghandle emosi dengan baik. Beliau bisa menunjukkan sikap seorang negarawan yang tidak mau mengorbankan kepentingan bangsa dalam hal ini untuk membuka rahasia negara hanya untuk kepentingan dia pribadi. Saya percaya tidak ada yang meragukan kemampuan seorang Pak Prabowo Subianto sebagai masyarakat ketahanan. Jadi, logika yang sangat sederhana bahwa seharusnya masyarakat paham tahu atau tidak pengetahuan mengenai ketahanan nasional oleh seorang Pak Prabowo Subianto yang dalam hal ini adalah menti pertahanan. Jadi, beliau tidak perlu harus show off menunjukkan saya tahu ini, saya tahu ini, taunya ini hanya untuk memenangkan debat, hanya untuk memenangkan beliau tahu. Nah, itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ganjar dan kepada Pak Anies. Nah, kalau setelah itu banyak omongan, ya saat itu bisa menghandle, saat di luar ngomongin, loh, itu hal yang biasa. Kenapa? Ini adalah suatu peristiwa. Dalam debat kita lakukan dengan baik, dengan profesional, ya. Kalau setelah itu menjadi bahan kapannya kita, saya rasa hal yang masuk akal. Tapi berdasarkan fakta dan kenyataannya ada, bukan berdasarkan poang atau narasi yang dibuat. Itu saja dari saat ini. Oke, tapi Ibu ketika turun langsung ke Dapil, merasakan benar bahwa simpati ke Pak Prabowo mulai nambani masyarakat. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau pada awalnya mungkin hanya golongan Pak Prabowo masih yang bingung-bingung melihat bagaimana swing voter ini di Pak Anies dengan ini. Mereka semuanya kembali. Kenapa? Mereka merasa simpati. Kok seorang pemimpin dilakukan seperti ini? Apalagi beliau bersikap demikian bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan karena tidak mampuan beliau sebagai pribadi. Tapi musuh untuk menjaga matabat bangsa ini, tidak membuka rahasia negara ini, hanya untuk memenangkan kepentingan pribadi. Jadi, ya wajar kalau pada akhirnya Pak Prabowo mendapat dukungan jauh lebih banyak dari para masyarakat yang tidak terima. Nah, budaya kita orang Indonesia tetap adalah budaya timur yang harusnya tidak bahasanya mengoyok-oyok seseorang. Gitu saja. Oke, Pak Sadebat juga pendukung 01 dan 03 berpindah nih kepada Pak Prabowo, pas melihat Prabowo diserang kemarin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu, tapi ketika melihat Pak Prabowo dikasih nilai 11 dari 100, terus dikasih nilai 5, gimana Ibu melihatnya? Saya, gak ada rasa apa-apa tuh, justru menunjukkan mereka berdua ini yang memberikan nilai tersebut itu kurang berhati besar untuk melihat kemampuan orang lain, bahkan berusaha menjatuhkan. Karena balik lagi, nilai berapa kita masih bisa menilai. Dan yang mau saya sampaikan di sini, dunia pun bisa menilai. Bagaimana seorang Pak Prabowo diberikan kesempatan berbicara dalam banyak event-event internasional. Ya, karena balik lagi, mereka tahu kualitas seorang Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, pemerintahan Pak Jokowi ini yang memang sukses. Kita relatif aman, relatif tidak ada gangguan apapun, walaupun mengalami masa pandemik yang banyak di luar sana, mereka terjadi gejelang puluh hara, ini kita perhatikan aman. Dan fakta juga, semua bisa rasakan bagaimana kita masa Pram, akan banyak sampai kampanye, semuanya aman damaian kemampuan setorsan. Jadi, silahkan mereka membuat nilai mau 5, mau 11, itu silahkan. Tapi masyarakat umum dan dunia bisa menilai kualitas seorang Prabowo di sini. Oke, Bu, selain 01-03 kompak pada debat, ada juga komunikasi mereka, artinya kemungkinan untuk bergabung untuk putaran kedua seperti apa? Mungkin ada rasa kekhawatiran nggak sih dari pihak 02 sendiri? Rasa khawatir nggak? Justru kita lebih percaya diri, artinya apa? Mungkin mereka berdua udah merasa, kayaknya kita harus siap-siap bergabung nih gitu kan. Ya, tapi balik lagi, kami tidak akan mau terlena dengan itu semua, kami akan berusaha all out. Prabowo Subianto, Gibranaka, Bumi Raka, menang satu putaran. Kenapa? Supaya masyarakat kita bisa jauh lebih bekerja maksimal, dana investasi dari luar tidak ada yang tertunda, tidak kita membuang biaya putaran kedua yang luar biasa mahalnya. Jadi kami akan all out Prabowo Gibran, satu putaran, kami tidak peduli dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain merasa mungkin terancam, sehingga harus bergabung di putaran kedua, itu hak mereka. Tapi buat kami, tidak ada masalah. Dan kader loyal dari PDI juga keluar memilih dukung Pak Jokowi, artinya kan masuk dari Prabowo Gibran nih. Gimana semakin yakin dan optimis satu putaran, Bu melihat itu? Alhamdulillah, terima kasih kami menyambut dengan Taman Ketbuka. Selamat datang, selamat bergabung siapapun yang ingin merapatkan barisan kepada Prabowo Gibran, satu putaran. Kenapa Bu harus satu putaran, mungkin apa alasannya? Ya, itu tadi. Kita melihat sesuatu yang lebih besar. Kalau memang kenyataannya, memang yang menjadi Presiden adalah Prabowo Gibran di 2024, kenapa kita harus dua putaran, memperhitungkan biaya, memperhitungkan waktu, memperhitungkan segala-segala yang terkunda, sangat disayangkan. Tetap sekali putaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.